Iya, saya mau minta pembuktian dari sana loh Di sana kan menuduh saya melakukan penipuan Saya minta buktinya Kalau dia bisa membuktikan, saya buktikan Saya bukan hanya sekedar tutup channel Saya siap di penjara Kayak gitu Halo semuanya Lagi ramai nih para dukun pamer pembuktian kebal-kebalan Hmm pertanyaan yang muncul adalah Apakah kebal itu bisa dibuktikan? Apakah Tuhan menurunkan mukjizat untuk mencari popularitas? Yuk kita simak aja videonya Dari video yang ditampilkan di awal tadi Mas Udin menantang pesulap merah Untuk membuktikan kesaktian Sam Suddin Siap di penjara Bahkan mengatakan tidak cuma tutup channel Dan siap di penjara Wow amazing Sontek saja Marcel membalas dengan mengunggah video ini Nah video berikut sekaligus Terus membungkam trik Gus Sam Suddin Pada waktu melakukan pengobatan seperti video ini Selanjutnya Selanjutnya Marcel juga telah membongkar trik keris petir Yang dipraktekan Gus Sam Suddin Ternyata pada kerisnya ada tombol Dan ditutupi kain putih Ada tombolnya Dan dililitin kain putih biasanya Untuk nutup tombolnya Lanjut Marcel membongkar trik kebal Gus Sam Suddin Seperti video ini Marcel mengatakan bahwa pisau itu sudah diatur ketajamannya Paling mentok cuma mengiris kertas dan batang pisang Dan ini diciptakan untuk hiburan masyarakat pada zaman dulu Marcel menjelaskan bahwa semuanya hanya untuk hiburan belaka Bukan untuk nipu Trik selanjutnya dibongkar Marcel adalah Menarik benda gaib yang diakininya bahwa benda tersebut sudah diletakkan sebelumnya Hah? Ditaruh loh? Nah iya kan? Mungkin kalau orang berpikir Jangan-jangan ditaruh nih? Kapan ditaruh? Cerakannya? Cakan silap-lap Habis bentar-bentang dihitung Cakan silap Cerakan di tangan? Enggak ada Semuanya bisa minggir ke sini? Semuanya? Semuanya? Sebenarnya memakan kaca beling ini bukan trik Tapi kalau dikunyah sampai halus bisa aman Nah yang parah di sini adalah ketika Sansuddin diminta untuk membuktikan kesaktiannya di Polda Dan Doi tidak berani membuktikannya Hmm ada-ada saja Ya lumayan lah buat lucu-lucuan Bagaimana menurutmu? Komen di bawah ya Bagaimana menurutmu?